Sebagai episode akhir atau episode finale, episode 6 dari Miss Marvel tak hanya menghadirkan kejutan di endingnya, tapi juga itu hadir dalam post credit scene atau lebih tepatnya mid credit scene. Maka dari itu tanpa basa-basi lagi kita langsung bahas post credit scene Miss Marvel episode 6. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui sosia bass dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Kamala yang sedang rebahan di kamar mengenakan kostum superheronya, tiba-tiba melihat gelangnya yang menyala dengan sendirinya. Lalu ketika dia berdiri tiba-tiba sesuatu terjadi, dan bukannya Kamala malah Carol Danvers alias Captain Marvel yang ada di situ. Yang jadi pertanyaan utama yaitu apakah ini memang Kamala yang berubah bentuk menjadi Carol Danvers atau memang mereka berdua yang bertukar tempat secara tidak sengaja. Kalau dilihat dari reaksi Carol Danvers menggambarkan dia kaget tengah berada di tempat yang penuh dengan gambaran akan dirinya. Yang mana tidak mungkin Kamala melihat sekitar dan kaget karena itu merupakan kamarnya sendiri. Tapi bisa juga ini merupakan Kamala yang bereaksi ketika dia berubah menjadi Carol Danvers. Makanya dia melihat ke arah semua poster Captain Marvel yang ada di kamarnya. Karena kini dia berhasil berubah bentuk menjadi Captain Marvel. Karena itulah dia mengatakan celaka, sebab secara tidak sengaja dia berubah menjadi idolanya itu. Kalau kita melihat di komik memang salah satu kemampuan Miss Marvel adalah shapeshifting atau berubah bentuk. Entahlah apakah dia bisa berubah menjadi orang lain, mungkin bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Tapi intinya bisa saja ini merupakan kemampuan baru Kamala yaitu berubah bentuk. Karena seperti yang dikatakan Bruno, gen Kamala ini sedang bermutasi atau sedang berubah. Masalahnya kenapa Kamala seperti tidak menluga hal ini akan terjadi. Serta kenapa gelang Kamala tiba-tiba menyala seperti itu. Membuat Kamala terkejut dan tiba-tiba memunculkan Captain Marvel. Hal inilah yang membawa kita kepada sebuah teori. Yaitu bahwa Kamala tidak berubah menjadi Carol, melainkan mereka berdua telah bertukar tempat. Ingat di post-credit scene Shang-Chi and the Legends of Ten Rings. Dimana disitu Carol ikut pertemuan bersama Shang-Chi, Wong, Bruce Banner, dan Katie. Disana mereka membahas tentang penelitian dari mana dan apa sebenarnya gelang Ten Rings itu. Sementara di Beast Marvel kemarin kita melihat ada logo Ten Rings dalam peruntuhan Bang Sakri. Atau apapun itu yang ada para jin termasuk Aisha di dalamnya. Bisa jadi Carol mencoba-coba salah satu gelang Ten Rings atau gelang yang mirip dengan gelang Ten Rings. Yang mungkin dia temukan di salah satu planet yang dia kunjungi. Dan hal itu membuat dia secara tidak sengaja berkomunikasi dengan gelang Kamala yang membuat mereka secara tidak sengaja tertukar. Makanya Carol sempat berkata celaka. Karena secara tidak sengaja dia sudah bertukar tempat dengan seseorang. Yang secara kebetulan merupakan fans berat dari dirinya. Meskipun berbeda sepertinya gelang Ten Rings dan gelang Kamala berasal dari sebuah tempat yang sama. Atau tidak pembuat gelang ini adalah kelompok atau orang yang sama. Maka dari itu gelang satu dengan yang lain bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Meskipun kemampuan setiap gelang akan berbeda dengan gelang yang lain. Seperti yang tertulis bahwa Miss Marvel akan kembali di film The Marvels atau Captain Marvel 2. Post credit scene ini membawa Kamala ke sana. Dimana dia bertukar tempat dengan Carol dan tiba-tiba sampai di stasiun SWORD. Mungkin di sana ada Monica Rembio yang sudah diajak lebih dahulu di akhir WandaVision. Lalu kemudian Captain Marvel dengan mudahnya akan kembali ke markas SWORD. Dimana ketiga wanita dengan kemampuan super ini akan dihadapkan dengan sebuah ancaman. Yang memaksa mereka bertiga bekerja sama. Dan pastinya kita tidak sabar melihat reaksi Kamala bertemu dengan idolanya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Carol Danvers sang Captain Marvel. Terima kasih telah menonton!